Intro Fakta kisah cinta Laudia, Cynthia Bellat Kenal hoaks nikahi pangeran Dubai hingga istri ketiga ustaz Laudia, Cynthia Bellat menjadi salah satu artis tanah air yang memiliki kecantikan alami Tak heran kalau wanita berusia 36 tahun itu membuat banyak pria kepincut Saat masih aktif menjadi artis, Laudia, Cynthia Bellat sempat berpacaran dengan sejumlah pria tampan Mulai dari Raffi Ahmad, Revaldo, Panji Trihat Mojo, Ananda Mikola hingga Cico Jericho Bella bahkan menjalin kasih dengan Cico lumayan lama yakni 5 tahun Hingga akhirnya mereka pun berpisah karena perbedaan keyakinan Pada 2015 silam atau saat usianya menginjak 27 tahun Bella memutuskan berhijab Pemain film surga yang tak dirindukan tersebut belajar menjadi muslimah yang baik Bella tak menampik keputusannya berhijab di picu ujian hidup yang cukup berat Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya lemah dan butuh Allah SWT Bella kemudian menjalin kedekatan dengan Afif Kalla keponakan Yusuf Kalla Keduanya pun sempat menjalani prosesi lamaran pada 29 Januari 2017 Bella tampil cantik memakai kebaya dan hijab bernuan sapi Sementara Afif gagal mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan jas hitam bawahan kain adat serta kopiah Sayangnya beberapa bulan setelah pertunanan itu, Bella dan Afif justru putus dan batal menikah Tak diketahui secara pasti penyebab kanasnya hubungan Bella dan Afif Masih di tahun yang sama, Bella kemudian move on dengan menikahi Duda, anak satu asal Malaysia, engku Emran Emran merupakan pengusaha yang juga mantan suami artis Malaysia, Rafa Zira Bella pun rela melepas status keartisannya di Indonesia lalu menetap di Malaysia Ia berusaha menjadi istri dan ibu samum yang baik Sayang, pernikahan Bella dan Emran tak berujung London Mereka resmi bercerai pada 2020 silam Setelah cerai, Bella pun kembali ke Indonesia Namun, kali ini ia tampak lebih fokus pada bisnis hijab dan busana muslim yang diberi nama El Baylaudia Sintia Bella Bella tampaknya memilih vakum jadi artis dan semakin memperdalam ilmu agama Terbukti, kini ia jarang mengunggah foto pribadi ke media sosial Bella lebih sering memposting foto pemandangan, konten islami, dan promosi bisnisnya Di tena usahanya memperbaiki diri, Bella justru cukup sering diterpagosip miring Ia sempat dirumorkan menikah dengan pangeran asal Dubai Kabar ini tersebar setelah viral video TikTok berisi ucapan selamat kepada Laudia Sintia Bella Dalam caption unggahan itu tertulis kalau Bella menikah setelah ta'aruf Sahabat dekat Bella, Asiran Sungkar, akhirnya beri klarifikasi Ia memastikan kalau berita yang beredar adalah hoax Kini kabar serupa kembali menerpa Bella Ia digosipkan menikah dengan Ustaz Muhammad Nusul Zikri Bahkan Bella disebut menjadi istri ketiga sang pendakwa Isu tersebut berasal dari postingan liar di media sosial Hingga akhirnya si pengunggah membuat klarifikasi Ia memastikan kalau berita pernikahan Ustaz Nusul Zikri dengan Laudia Sintia Bella tidak benar Ini murni kesalahan kami karena terlalu cepat menyebarkan berita hanya dengan melihat beberapa postingan yang ternyata berita tersebut tidaklah benar Kerabat Laudia Sintia Bella Kaditha Ayu turut klarifikasi soal hal tersebut Ia memastikan kalau berita yang beredar adalah hoax Berita pernikahan itu tidak benar Aku sudah tabayun dengan orang terdekat YBS dan dipastikan itu tidak benar Tulis Kaditha Ayu di Instagram Story Minggu Semoga fitnah ini menjadi pahala untuk Fulana Amin ya Allah lanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton